Intro Pelatih Sintayong sangat liti terhadap pemain naturalisasi Bahkan Sintayong tercatat pernah menggunakan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia Sintayong sudah mengusulkan beberapa nama pemain untuk dinatrolisasikan Sebut saja Jordi Ahmad, Sandy Walsh, dan Zahene Fetty Nama yang langkah lagi bakal membela timnas Merah Putih Sintayong mengusulkan tidak hanya di level senior saja Tapi juga mengusulkan untuk timnas U20 Sejauh ini ada dua nama yaitu Justin Huber dan Ivar Jens Sudah tiba di Indonesia untuk mengurus proses ganti warga negara A Dan Sintayong juga meminta sejumlah nama lainnya Agar bisa membela timnas Indonesia U20 di Viala Dunia U20 2023 nanti Berikut nama pemain naturalisasi yang sejauh ini pernah bekerja sama dengan Sintayong di timnas Indonesia Yang pertama Stefano Lilipali Stefano Lilipali pernah dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk membela timnas Indonesia Ketika itu Stefano Lilipali kembali ke timnas Garuda pada laga persahabatan melawan Bangladesh pada tanggal 1 Juni 2022 Di pertandingan timnas Indonesia melawan Bangladesh itu menjadi comeback Stefano Lilipali setelah terakhir membela timnas Indonesia pada era Simon Menemi di kualifikasi Viala Dunia 2022 tahun 2019 Stefano Lilipali juga sempat masuk sekuat kualifikasi Viala Asia 2023 Bersama Sintayong, Stefano Lilipali telah bermain sebanyak 3 pertandingan Sayangnya pemain berusia 32 tahun itu gagal memberikan kontribusi asis dan gol Yang kedua Mark Lok Mark Lok adalah pemain naturalisasi yang paling banyak mendapatkan kesempatan bermain dari Sintayong Bahkan debut Lok juga berada di era pelatih asal Korea Selatan itu Dan Mark Lok tidak bermain untuk timnas Indonesia senior saja Mark Lok juga membela timnas U23 pada ajang si game pada tahun 2021 lalu Sampai saat ini Mark Lok sudah mengemas 11 pertandingan untuk timnas Indonesia di semua level Dan pemain berusia 29 tahun itu juga sukses mencetak 2 gol Seperti diketahui Sintayong lebih suka memanggil pemain muda untuk timnas Indonesia Itu terlihat dari daftar pemain-pemain yang saat ini ada di sekuat merah putih Sampai disini dulu Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis Kurang lebihnya dari saya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini